5 orang simpatisan terdakwa pencabulan Santriwati, Muhammad Subki Azal Sani alias MSAT yang melawan polisi, akhirnya dijatuhi hukuman 5 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur menyebut para terdakwa cukup kooperatif dan mengakui semua kesalahannya. Fonis 5 bulan penjara terhadap pengikut Subki Azal Sani ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang diketuai Bambang Setiawan. Fonis dibacakan dalam sidang putusan atas kasus melawan polisi saat hendak menangkap anak kiai Jombang Subki Azal Sani yang merupakan terdakwa kasus pencabulan terhadap Santri sendiri. Dalam fonis, Majelis Hakim menyatakan para simpatisan Subki terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Tak hanya menyembunyikan Subki dari upaya penangkapan, para terdakwa juga melakukan upaya perlawanan dengan kekerasan seperti menabrak polisi dengan motor saat mengepung rumah Subki di pesantren Sidikiyah, Ploso pada tanggal 7 Juli 2022 lalu. Kelima terdakwa yakni berinisial DP, WHBA, MNA, SA, dan MAK dijatuhi hukuman 5 bulan penjara. Mereka terbukti melakukan tindak pidana dengan melanggar pasal 221 KUHP tentang penghadangan kepada petugas. Diketahui fonis Majelis Hakim ini lebih ringan 2 bulan dibanding tuntutan JPU, yakni 9 bulan penjara. Hal yang meringankan menurut Majelis Hakim, yakni para terdakwa menyesali perbuatannya. Majelis Hakim meminta para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya melawan hukum hanya karena ingin dianggap patuh pada pimpinan pesantren. Menanggilan, berdakwa tiga, Subak Yohan Mojo bin Sultan Rio, berdakwa empat, dan Aris Kudewan Bintan Jamin, telah terbukti salah satu menjadikan usaha pimpinan pesantren dan pidana menembulikan orang yang juga melakukan kecehatan. Dua, menjatuhkan pidana kepada para berdakwa, perkara itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan. Tiga, menetapkan masa perangkapan dan perangan yang lain terakhir oleh para berdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dicatukan. Menetapkan para berdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang mungkili berubah. Satu unit penjara sepeda motor mendapatkan nomor polisi B5257U, dikembangkan kepada layak kehamilan berdakwa B225 di Ahmad bin Ahmad Mbuliana, Satu lembar salinan BPO yang memasangkan memasuki asal-asali, Satu lembar salinan surat pertintaan para kapan, sepeda motor dan turupan 2002 pada 3 Juli 2022 tetap kewakil dalam berdakwa sepertarang, berubahkan kepada para berdakwa membagi perkara masing-masing sejutaan Rp225. Dari Jombang, Roni Soeharto memelaporkan.